Anda lihat betapa terangnya pada bagian dalamnya Karena sinar matahari bisa masuk ke area dalam rumah Sobat M7 semuanya, inilah rumah Pak Dirjo Ukuran tanahnya adalah 10x15 Dengan atap minimalis Perpaduan pelana ke samping dan ke depan Halaman depannya pun masih sangat luas Bisa ada taman, ada karpot, ada teras Untuk area bagian belakang rumah pun Tamannya juga masih luas Sampingnya pun juga masih bisa untuk jalan tanpa ada atapnya Inilah rumah dengan ukuran tanah 10x15 Memang dengan tanah yang ukuran 10x15 Kita bisa membuat rumah dengan halaman depan Pada bagian depan masih ada taman Samping masih ada taman Belakangnya pun masih ada taman Ya memang Pak Dirjo ini untuk bisa seperti ini Butuh perjuangan Beginilah kisahnya Sebelum punya rumah ini Pak Dirjo pusing Kepalanya sering dipukul-pukulkan tiang Karena istrinya juga sering marah Karena nggak punya rumah Pak Dirjo sering merenung Istrinya terus marah-marah Kalau malam Istrinya minta pijit terus Karena nggak betah diomelin istri terus Pak Dirjo menerima pekerjaan yang resikonya tinggi Tapi bayarannya gede Yaitu Nyikati Untuneku Daniel Dari kerjaan Nyikati giginya kudanil Pak Dirjo dapat gaji besar Bisa beli perhiasan untuk istrinya Punya uang bawahnya Dan akhirnya bisa membangun rumah Inilah rumahnya Untuk konsep denahnya Sudah saya bahas di video sebelumnya Lihat saja di kolom deskripsi Untuk linknya Karpot Bisa untuk mobil Innova Bisa untuk mobil panjang Area depan teras Samping sini adalah taman Pada bagian samping Ada pintu Yang tidak ada atapnya Tidak beruang Jadi di sini adalah taman Jalan Bisa ke area belakang Area belakang ini pada bagian sini Untuk cuci jemur Pada bagian sini Untuk duduk-duduk sore Duduk-duduk pagi juga boleh Uang punya air sendiri Bapak no Konsep rumahnya adalah Penyinaran pencahayaan yang maksimal Nah di atasnya pintu dan jendela Pada bagian depan Ini adalah full kaca-kaca Untuk menyinari pada bagian dalamnya Untuk ukuran jendelanya pun Tuinggi Pada bagian tengah Pada bagian ruang tengah Yang nyambung dengan area dapur Di sini juga full dengan Kisi-kisi Untuk memasukkan cahaya Jadi kaca-kaca ini Tidak bisa dibuka Kaca-kaca mati Sehingga pada bagian ruang tamu Di sini adalah kelihatan Kaca-kacanya Untuk kamar depan Juga ada Nah memang tujuannya Pada bagian dapur sini Dan pada bagian ruang makan Agar terang Bagian bawah Jendela-jendela yang bisa dibuka Samping pun jendela Nah atasnya ini adalah Kisi-kisi seperti ini Untuk memasukkan cahaya Belum lagi jendela-jendela Yang kaca-kaca full Modelnya pun Model kupu-kupu Bisa dibuka Sangat lebar Sobat M7 semuanya Sekarang sudah ada Atapnya Atapnya adalah seperti ini Ketika model rumahnya jadi Saat ini Bagarnya Belum saya pasang Untuk model atapnya Perpaduan Atap lana Kesamping dan ke depan Modelnya minimalis Mengedepankan fungsional Dan sobat M7 Perhatikan Pada bagian depan sini Pada bagian sini Juga kaca-kaca full Sehingga Ini adalah Pada bagian ruang tamu Itu tanpa plafon Pada bagian ruang tamu ini Tinggi Sampai ke kaca-kaca ini Sehingga bagian dalam rumah ini Sangat terang Simulasinya adalah seperti ini Sinar matahari Masuk Pada area sini Sinar matahari Masuk ke dalam rumah sana Melalui kaca-kaca sini Memang seperti itulah Request-nya Dan desain ini Sudah disetujui Sehingga Ketika sinar matahari Dapat dari sini Maka area dalamnya sana Terang Saat ini pada bagian belakang Temboknya saya turunkan Anda lihat Betapa terangnya Pada bagian dalamnya Karena sinar matahari Bisa masuk Ke area dalam rumah Pada bagian belakang Di sini ada Untuk rooftop-nya sedikit Digabung dengan Untuk tandon airnya Naungi area Untuk mencuci Sehingga tidak kena hujan Dari arah depan Perhatikan Sinar matahari Yang masuk melalui Kisi-kisi jendela Nah sobat M7 semuanya Seperti ini simulasi Ketika pagarnya Sudah saya kasih Kemudian area tembok Belakang pun Sudah saya tutup Full Karena memang Belakang Samping kanan Samping kiri Sudah berbatasan Dengan temboknya orang Variasi kaca-kaca ini Menjadi estetika Tersendiri Bagi rumah ini Untuk atapnya teras Dibuat Tidak ada Tiangnya Bagian depan ini Adalah taman-taman Di sini adalah Kolam Ketika sinar matahari Pagi menyinari Area depan sini terang Matahari Leluasa Masuk ke arah Ruang tamunya Sehingga tidak pengap Berpindah Area belakang sini Yang mendapatkan Penyinaran Sinar matahari Sore Sehingga ketika sore Pada area depan sini Menjadi siluet Tersendiri Rumah ini Nah sempat yang menuju Semuanya Demikianlah review saya Pada video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Dan barokat Terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Emtun